Tampak para pekerjaan, sedang menamparkan kain di bagian bawah Kain-kain ini nantinya bisa berkunci untuk mengurangi pasir-pasir yang banyak akan tetap bertahan Ini adalah metode yang digunakan oleh para pekerjaan untuk menangani kemanganan dan handor Selamat pagi pemirsa channel Kosanto, salam sukses, salam sehat untuk kita Hari ini hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat Saya masih berada di area lokasi penanganan dan serandaan yang ambrol beberapa waktu yang lalu Dan saat ini kita bisa melihat tahapan-tahapan yang terus dilakukan oleh para petugas dari BBWS SO Bagaimana pekerjaan yang dilakukan hari ini? Berikut video selengkapnya Tampak para pekerjaan, sedang menamparkan kain di bagian bawah Kain-kain ini nantinya bisa berfungsi untuk mengurangi pasir-pasir yang hanyut Akan tetap bertahan Ini adalah metode yang digunakan oleh para pekerjaan untuk menangani penanganan dam yang ambrol Selalu kita doakan pada para pekerja Diberi kesehatan dan keselamatan dalam berfungsi Dan tetap hati-hati serta waspada Karena ini area yang cukup rawan Karena bebatuan ini belum pada tempatnya atau dudukannya bisa sewaktu-waktu bergeser Sehingga akan berbahaya bagi para pekerja apabila tidak berhati-hati Bisa saja terpleset Dan setelah kain ini terpasang Maka bebatuan ditempatkan di area ini Terlihat cukup lebar Kain khusus untuk penahan bebatuan dan pasir Dan terlihat juga Eskavator membantu menempatkan batu-batu sementara Agar tetap hati-hati Terlihat Agar tidak terbawa arus Ditempatkan dulu beberapa batu Saling berkoordinasi Ini adalah operator Eskavator Dan di atas juga Terlihat 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 Satu truk Permuatan batu Tampaknya ini Bermuatan Karung Berisi Material pasir Atau tanah Yang dimasukkan ke dalam karung Yang dimasukkan ke dalam karung Dan akan ditempatkan di area yang tadi dipasang kain Ini yang dituangkan terlebih dahulu Dari BBWS Serayu Opak Satu lembar lagi Berhati-hati Karena bebatuannya Yang dipijak ini Masih labil Cukup lebar Lembaran-lembaran kain khusus ini Sangat kuat Cukup lebar Yang nantinya dipentangkan di area bebatuan di sisi bagian bawah Mulai dibentangkan lagi Mulai dibentangkan lagi Dan ini juga bisa berfungsi untuk menjadi pengikat bebatuan Agar pada saat air besar tidak terhanyut bebatuannya Ini adalah metode yang digunakan oleh tim BBWS SO dalam penanganan dam serandaan yang amrol 20 hari yang lalu Lalu kita doakan kepada para pekerja ini dan juga telatan dan perlengkapannya bisa berjalan dengan aman baik dan lancar tanpa terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan Harapkan Datang lagi truk Yang membawa muatan Yang membawa muatan Bebatuan yang di dalam karung Dan diturunkan Dan diturunkan Dan truk kembali ke lokasi penampungan material Ini tadi material-material yang ditempatkan di dam atau tanggur sementara Dan eskavator ini terus melakukan penempatan-penempatan material di atas Terpal atau kait yang baru saja digelar Terlihat petugas yang melakukan pengawasan Pengawasan Berbatuan di atas kain khusus ini Ini adalah material-material tanah yang dimasukkan ke dalam karung dan ditempatkan di sisi bagian permukaan air Tampaknya ini berfungsi juga untuk membendung air agar tidak masuk ke celah-celah bebatuan Dan ini kain yang digelar Tampaknya ini berbahan flanel Semoga saja ada pemirsa yang mengetahui bahan jenis apa ini Bahan flanel Dan di atas eskavator menurunkan bebatuan Terlihat juga arus air mulai berubah arah Ke sisi sebelah bagian tengah Karena tampaknya bendungan sementara ini bisa berfungsi dengan baik Menutup arus-arus air ke area yang sisi bagian tengah Ini adalah metode yang sedang dilakukan oleh para pekerja ini untuk penanganan dam serendahkan yang ambrol Dan saat ini sedang dibuat dam sementara atau tangguh sementara Dengan penimbunan bebatuan ini Kemudian nantinya saat pekerjaan dam yang sesungguhnya bisa tetap aman Dan tempatnya nanti posisi dam yang diperbaiki berlokasi di sebelah selatan Itu tadi aktivitas yang terpantau Ikuti terus update-update terbaru selanjutnya Dari area dam serendahkan Dari channel Eko Suyanto Salam sukses, salam sehat untuk kita Salam Indonesia Maju Terima kasih Terima kasih